Gila, gila, metik apa-apaan itu kenceng bener Set deh motor, gila, usah buat dikejar, metik loh itu metik, dikejar dua setengah kayak gini Susah banget ngejarnya, anjir Istirahat dulu kita, sholat dulu Habis sholat di tes Ayo Bleh, bleh Gila, 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 gila Di sini kel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo itu bebel, balik lagi sama gue SW Di sini apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dimanapun kalian berada Yah, okay Jadi pada video kali ini kita mau riding Bawa keliling company bawa 2 motor sekaligus nih gue, jadi ada si Rohmen, CBR 250RR yang katanya standar sama Aerox gue, si Netflix, yang 244cc ya tadi kita udah nyobain sekilas aja tadi, gimana rasanya? atasnya, gak jawab, gak jawab gila, jadi seperti yang kemarin gue udah kasih tau di video sebelumnya itu kan nokenasi Netflix mau diganti dan hari ini tuh nokenasnya udah diganti guys yang sebelumnya itu pake nokenas punya M-Aking yang racing jadi sekarang udah pake nokenas custom customan gue sendiri, angka-angkanya gue yang milihin jadi gue rasa ini lebih cocok buat Netflix dan atasnya pun lebih enak tapi untuk settingannya, ini belum gue rapihin ya jadi cuma pake settingan yang kemarin, bekas nokenas yang lama terus gue rapihin sedikit, atasnya itu belum dapet banget karena ini belum di dyno dan juga belum di cek AFR-nya segala macem gitu nah sekarang kita mau coba untuk ngetes motor ini bareng sama si Rohman tuh, bareng sama si Rohman nanti kita tes sampe gigi 3 aja, karena ini 250cc spek tune up lah gitu, gak standar-standar banget karena kan kemarin udah gue jelasin waktu di video sama R15 gue R15 V3 gue yang 240cc itu bisa lawan motor ini jauh, menang karena dia powernya itu di atas 40 200 power ya karena itu R15 spek 68 gokil lah itu pokoknya mesinnya mesin spek dewa lah gue bilang gitu jadi motor ini masih kalah cuman gue sekarang mau ngetes sama motor Matic nih gak sebanding banget kan jadi Matic 244cc lawan 2,5 2 silinder, tune up eh kita liat aja ntar hasilnya ini kemarin gue udah janji mau ganti pelgnya yang agak lebaran dikit ya bareng sama ganti nokanas ini cuman gue belum sempet jadi pelgnya ini masih pake pelg yang lama, yang kecil tapi nanti bahkan gue ganti setelah dyno mungkin pake pelg yang lebih lebar dikit karena gue kurang suka gitu kalau bahannya dari belakang dilihat ya cungkring gitu ya cungkring mari pak ya oke guys jadi akhirnya kita nyobain juga nih si CBR 250RR kita adu sama si Aerox walaupun gue gak ngebut-ngebut banget ya cuman sampe gigi 3 doang ntar kita liat aja hasilnya kencangan mana sih antara Matic yang udah dibore up ukuran piston 71 stroke-nya 61,7 dilawanin sama CBR 250RR 2 silinder yang udah nganu nganu nih nganu banget nih mesinnya ini gue ntar pake mode sport plus nih yang bawa si Netflix Aerox gue itu si Ulum gue bawa si Rohman kita liat aja ntar sebenernya tuh kemarin setelah dia gantiin okanas si Netflix itu suara mesinnya kasar guys jadi okanas itu kan custom jadi ya gak bisa adem banget sih suaranya kalo kata gue karena bikinnya kan pake tangan gitu ya sebenernya bisa gue poles sedikit lagi biar lebih halus suaranya cuman ya kemarin kemarin mager gue langsung pasang aja lah gitu dan suaranya ada tak-tak-tak-tak-tak-taknya gitu padahal setelan kepe udah rapet tapi kalo untuk angka-angkanya durasinya terus LSA-nya itu mantep banget walaupun settingannya belum ketemu itu motor rasanya udah ngejambak banget bukan Matic lah itu gue bilang Matic tapi bohong ntar dulu sampe gigi 3 aja ya sampe gigi 3 gue ngelakson apa lu aja lu aja lu kan Matic gampang lu aja gampang sampe gigi 3 aja ya udah ngelakson gila gila Matic apa-apa ini tuh kenceng bener gila kenceng banget water tapi gue tadi limit iya gak tau ngaruh gak ya sampe Sekali lagi situ tuh Kenceng banget gila Matic apaan itu Itu kondisi Belum disetting guys Econya belum disetting Masih pake settingan ala-ala yang kemarin Gue bikin sendiri Belum di dyno, belum di tes IFR Emang tapi Gue basahin sih biar aman mesinnya gitu Jadi gak terlalu Basah-basah banget cuman oke lah Masih buat ngebut Gila kenceng banget anjay Ini gigi 1 limit Gigi 2 limit, gigi 3 limit Kalah loh di buset deh Gak abis pikir gue Itu matic apaan anjay Oh ya tapi kan gue yang bikin sendiri ya Mesinnya ngapain gue bingung Ya begitulah Lupa itu matic apa anjay Kenceng bener Sini aja ya Agak kanan dikit ya ntar ya Ayo klakson Gila 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 Itu gue tadi curang anjay gue pake gigi 4 Gue janjinya sampe gigi 3 doang Gue sampe gigi 4 guys Baru bisa kekejar Dan itu pun tadi dia udah nurunin gas Ntar gue tanya dah Tadi soalnya gue bilang Gigi 3 nurunin gas 4 Curang dikit gue Susah buat dikejarnya anjay Sini dulu dah Gila Gigi 3 gak ngejar anjay Itu gigi 4 berapa tadi 140 berapa tau Disini masih berapa-apa 120 aja Iya Wah gila Berarti jauh banget Nih Disini Disini 140 lebih an Disitu masih 120an Kok jauh sih bedanya Kayaknya peleknya dah Gara-gara peleknya Pake 16 Kan waktu itu kita nyobanya pelan Kalau ngebut Jauh lagi Range-nya makin gede Berarti itu tadi 120an di speedometer Berarti Pantesan kok Rasanya kenceng banget ya Disininya kecil angkanya Disini 140 lebih sumpah Ampe 15.000 RPM gue Baru ngelewatin motor ini Oke guys Jadi Begitulah ya kesimpulannya Untuk Bawahnya si CBR 250RR ini Emang kalah sama Netflix Aerox 244 cc Cuman Ini kondisinya sama sekali Belum di dyno guys Gue gak tau tuh Kalau misalnya udah di dyno Ya ini Atasnya pasti lebih naik lagi lah Karena kemarin Waktu gue coba Emang ini atasnya kebasahan Jadi Kayak gak mau naik gitu Jadi Gak kena limit Kalau misalnya motor ini Ya ini Rim epannya aja Udah Mantep banget Oke Jadi kayaknya videonya Sampai sini aja Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Tunggu lagi update-nya Untuk motor Netflix ini Aerox 244 cc Yang nanti bakal kita pake touring Pake pelk gede Dengan spek mesin yang seperti ini Mesin kencang yang Aneh ini Gitu kan Mesin M-making Ditaruh di Aerox Oke Jadi bakal gue tutup videonya Sampai sini aja Maaf kalau misalnya gue ada Salah-salah kata Gue SW Izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video